Intro 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 Ryo Ryo Ini kecilnya gak sih? Kepala ini Iya, Jinny Ini gendeng-gendeng Ini gendeng-gendeng sama dia kan ada konjeng di bawah Di dagunya lebih gendeng Sempet bingung pas bikin kepalanya Karena menurut aku proporsionalnya agak susah Jadi aku sempat nanya sama Ryo juga Karena emang perbandingan badan sama kepalanya itu Harus bener-bener sama gitu dan aku make sure ke Ryo Dan dia kasih aku pencerahan juga Segini ya, segini kali ya Segini Tadi di belakang si stana ya Iya, gede sih Segini cukup Tadi mas Jinny sempat nanya kan masalah kepala figurin tadi Sebenernya kalo figurin lebih jago mas ini kan Dia kan lebih lama di founder Cuman kadang kalo bikin karakter gitu Harus nanya pendapat yang lain Soalnya kadang-kadang menurut kita mirip Cuman menurut orang lain belum tentu Dan aku coba jelasin kalo emang gak kurang gedean kan tadi Jujur sih itu figurin Jin paling gede Yang aku pernah bikin Dan aku sangat-sangat seneng Sesuai ekspektasi kita semua Dan itu bagus Nah sekarang aku lagi buat hiasan castle dari tricot Atau yang disebut dengan magic tricot Wah ciming patah nih Si magic dekornya gak bisa ya Oh my god this is Terus kayak berbubble gitu Ini sih parah banget sih Harusnya kan raka kayak gini ya Oh iya Jujur ini gua kaget sih hasilnya kayak gini sih Biasanya kan bisa keras tuh si edible listnya Cuman kalo misalnya kayak gini udah pasti gak bisa pake Jadi kalo misalnya mau ketanggulang pun Berarti bakal hasilnya sama kan Iya Mau gak mau ya lu ganti ke royalizing Tadi tuh aku dapet tugas dari ciming buat bikin detail Kayak keralis tembok gitu Biasanya kita tuh memang pake tricot Nah tapi kali ini tricot itu tebel Jadi agak tricky Dan ternyata pas dikeluarin Tepat Yaudah berarti lu ganti ke royalizing dulu aja ya Coba dipadu diketas Oh Abis itu Baking Baking pakai Ya Because basically you have to wait until it's dry Mereka bisa diberdiriin kan Oh ya Jadi kayak menurut gua mau gak mau lu bikin diketas dulu Ntar baru Kita tampalin ya Makasih Sari Rio hadapin ke gua lagi depan Sisi Kurang geser Itu Terlalu lebar Justru geser siniin diket Yes Masih bisa gak? Oke stop Ya Oke Sebenernya kalo nyusun ini bukan masalah kendalanya Cuman kadang Harus liat dari jauh dulu Biarin liat udah pas apa belumnya Soalnya kalo dari deket biasanya Ngeliatnya udah pas tapi dari jauh Miring Jadi harus liat dari jauh dulu Ciming Tetep patah Lengket ya dia hampir si kertasnya ya? Ya susah Akhirnya setelah terikot Aku disuruh coba pakai royal icing Kita udah bikin pakai royal icing juga Dibiarin di AC Terus pas mau di take out Retak lagi Terus udah tuh bingung kan Liat deh padahal kalo misalnya bisa berdiri ini sih bagus Maksudnya 3D Ini look so similar Liat deh Liat deh Hmm Ini coba taro nih Iya gak sih? Iya Ah Bikin manual kotaknya dia gak simetris Bolong-bolongnya kayak ada yang gede ada yang kecil Iya Pakai tricot tadi kan juga gak bisa Ternyata tricot gak bisa tebel kan Coba lu kalo gitu abis ini coba bikin pakai fondant deh Kita Kita udah salah dua kali sih Jadi kayak menurut gua udah fondant harusnya bisa Udah kayak no other option Pokoknya yang paling penting kita harus di dapetin si efek kotaknya ini Asimetrisnya itu Karena This is nice But this is not really really working Jadi setelah udah royal icing gagal Udah gak tau mesti ngapain lagi Udah kita balik ke fondant aja Kenapa? Karena fondant adalah Kita udah tau lah fondant karakternya seperti apa Dan menurutku udah kayak Udah gak punya opsi lain Jadi kayak the best option udah balik aja ke fondant Karena gagal menggunakan royal icing Akhirnya aku menggunakan fondant Dan setelah itu Berhasil deh hiasannya Karena figurinnya banyak Jadi harus bener-bener teliti dalam penyusunannya Sana kita ada siluet yang lebih tinggi-tinggi gak? Iya Salah kalo gak pun mesti bikin berarti Liat sini nya kosong nih Puter Puter Either cari siluet yang lebih tinggi Atau gak lu pasang double Ini agak pendek tapi di belakangnya harus ada Karena sini nya terlalu kosong Untuk pendapatan figurin Kita udah ngikutin sesuai Jujur sesuai dengan contoh Karena memang denote list orderan hari ini Adalah dibuat semirip mungkin Bagaimana progres? Akhirnya udah kolam Oke oke, tunggu, tunggu, tunggu Surprise me, aku mau lihat Tadaaa Oke, itu sangat bagus Bagus ya, bagus ya Wow, jadi kalian sudah selesai nih Iya Sangat bagus Iya, aku tahu Bener-bener kayak film nya gitu Lihat deh si Sultan nya di atas Lucu banget Sultan nya mirip banget Iya Wow, aku seneng banget liat hasil kuenya Karena bener-bener beda Daripada yang udah pernah kita kerjain Dan bener-bener tuh keliatan banget The whole team tuh dapet di essence of the whole movie gitu loh Dari bagian di pasarnya Dari si Jasmine Dan si Aladdin nya Genie nya Dan like the whole thing Aku gak expect They would nail it so well I'm so proud Good job for the team members Always so proud of them And actually Selama 10 tahun kita bikin ku Aladdin Beapa kali gak pernah ada yang kayak gini Wow, good job guys I'm very very happy Terus Umam gimana? Oke Ya gimana rasanya pertama kali dibantuin dapur? Seru juga Seru ya? I know, I know Walaupun Deket kan? Lampai panik Sampai pencari kita tumpahin tepung Ternyata masih seru juga That's super awesome Jadi kuenya udah oke ya? Boleh? Can I take it away? Ya, sure Gila kue hari ini, it's amazing Actually aku tuh udah ngeliat design kue itu Itu mungkin udah kayak 5 tahun yang lalu Dan aku tuh udah kayak semoga suatu saat bisa bikin seperti ini To see today tim aku bener-bener bikin yang lebih bagus daripada contohnya I'm very very proud